salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di monir tv sahabat semua apakah starlink ini unlimited lalu apakah starlink ini sangat cocok untuk di area kita simak terus sahabat semua yang pertama adalah apakah starlink ini unlimited jawabannya tidak jika sahabat melihat di website resminya ada mobile prioritas 40 50 giga 1 terabyte atau 1000 gigabyte atau 3 terabyte bahkan yang 6 terabyte oke ini menandakan bahwa hal tersebut bukanlah unlimited yang kedua ini unlimited kuota yang kedua unlimited tempat jadi kalau tempat emang tidak di limit digunakan di jelajah atau di atas kapal atau digunakan pada aviasi di pesawat digunakan di darat yang standby ini di limit limit tempatnya jadi ada limit tempat ada limit bandwidthnya atau limit kuota jadi sahabat semua dari website nya kita bisa melihat bahwa ada mobile prioritas pengguna 5 sampai 10 pengguna atau user 10 sampai 20 user bahkan di atas 20 user jika ini adalah unlimited kenapa harus dibatasi pengguna jika ini unlimited kenapa harus dibatasi 50 gigabyte 1 terabyte 3 terabyte 6 terabyte dan seterusnya harganya pun tidak murah mulai dari 1 terabyte sudah 1 juta 100 ribu 3 terabyte sudah di atas 3 juta bahkan yang 6 terabyte mungkin sudah di atas 6 juta dan ini pun di limit penggunanya lalu ada yang mengatakan informasi yang yang lain ini adalah unlimited untuk pengguna 1 bulan pertama nanti lihat pengguna setelah 3 bulan pengguna setelah 6 bulan digunakan setelah 1 tahun jadi sahabat semua untuk jaringan fiber pun tidak terlalu berani untuk melakukan unlimited pasti ada FUB dan ketentuan-ketentuan tertentu apalagi ini satelit dan satelitnya yang punya bukan orang Indonesia dan di luar negeri sistem KFC setelah kita beli nanti akan ditawarkan apakah tambah kentangnya apakah tambah minumnya apakah tambah jusnya dan seterusnya setelah kita bisa membeli Starlink perangkat kerasnya akan ditawarkan jika kita bertanya bagaimana kita gunakan untuk bisnis akan ditawarkan paket untuk bisnis jika paketnya sudah mulai terbatas atau penggunanya sudah cukup banyak kita akan ditawarkan bagaimana kalau kapasitasnya ditingkatkan ini adalah cara kerjanya marketing yang memang ujung-ujungnya akan tidak menunggalkan profit bagi sahabat yang fokus kepada profit atau pendapatan atau profit maka ini bukan alternatif jika sahabat yang berada di area tertentu yang sudah dijangkau fiber dengan pingnya di bawah 5ms dan download speed upload speednya sudah bisa mencapai di atas 50 mbps bahkan ratusan mbps memilih starlink adalah sebuah kesalahan tetaplah menggunakan jaringan fiber yang mungkin latensinya bisa terjamin dan terjamin dari cuaca-cuaca karena dia menggunakan jaringan fiber walaupun starlink sendiri sudah pasti mempunyai ground stationnya oke sahabat semua itu yang perlu diperhatikan unlimited atau tidak unlimited yang jelas tidak mudah sebuah provider dengan berbasiskan satelit untuk memberikan kepada pelanggan yang secara unlimited unlimited bandwidth maupun unlimited tempat penggunanya oke itu yang perlu menjadi informasi buat sahabat semua yang kedua kalau begitu apakah ini cocok untuk di daerah kita tergantung seperti yang disampaikan sebelumnya jika kita berada di area yang sudah dijangkau fiber fiber optik dengan kualitas atau performanya sudah lumayan bagus langkah baiknya tetaplah menggunakan jaringan fiber dengan ground station yang jelas dengan kepemilikan yang jelas di station Indonesia yang kedua jika sahabat yang ada di desa dengan jangkauan sinyal 4G jika sahabat sudah mendapatkan speed download uploadnya sudah di atas 50 Mbps sebaiknya menggunakan potensi yang ada daripada kita harus beralih ke internet satelit yang kemungkinan tahun keduanya begitu hebat mahalnya dan kualitasnya pun belum tentu sama dengan pada saat Udi coba jadi sekali lagi sistem marketing atau cara kerja marketing untuk sahabat yang berpikir profit atau memanfaatkan untuk usaha atau bisnis ini bukan rekomendasi rekomendasi tetap pada jaringan fiber bagi sahabat yang berada di area terpencil tetaplah menggunakan jaringan 4G dan memanfaatkan di sana lalu apa yang paling cocok jika sahabat berada di pegunungan berada di perusahaan tambang ataupun perusahaan kayu atau sahabat yang berada di area yang terpencil yang sulit dijangkau sinyal 4G atau mempunyai kebutuhan internet yang sangat tinggi kebutuhan online yang sangat tinggi akan tetapi speed 4G nya hanya 0, sekian Mbps download cloud nya atau 1-2 Mbps padahal sahabat membutuhkan kebutuhan untuk traffic yang tinggi jadi tergantung kebutuhan jadi hanya untuk browsing chatting main game ataupun melakukan virtual meeting 5 Mbps kita sudah bisa menggunakan untuk virtual meeting oke itu yang cocok untuk dipertimbangkan menggunakan jaringan fiber yang ada di Indonesia ataupun menggunakan jaringan 4G ataupun menggunakan jaringan satelit walaupun ini adalah satelit dengan provider satelit dengan jaringan yang terbaik di era saat ini yaitu Starlink jadi cocoknya sahabat-sahabat yang berada di perusahaan seperti daerah di sini ada perusahaan tambang tambang nikel yang berada 60 km dari pantai dan sudah tentu tidak mendapatkan sinyal sama sekali karyawan atau big bossnya atau manajer-manajernya banyak yang menggunakan Starlink sebagai alternatif internet yang terbaik dengan kecepatan yang paling prima jadi ini memang spesifikasi penggunanya ke sana bukan kepada sahabat yang berada di kota yang mempunyai jaringan internet dengan performa yang sudah bagus oke yang jelas tidak unlimited dan limit kuota maupun limit tempat dan sudah pasti juga sangat cocok untuk area yang non-sinyal dan non-fiber semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati